Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama di dalam Renungan Pagi GKY Jemaat Palembang. Mari Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menghadap Tuhan dan kita boleh mendengarkan sabdanya. Sebelumnya saya ingin ajak kita untuk bersama berdoa, mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami, dimana kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabdamu, kami rindu dipimpin dan dituntun oleh firmanmu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendakmu. Kami memohon ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu, kami boleh mengerti dan kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berkati hambamu, berkati Bapak Ibu semua yang mengikuti akan program ini, sehingga kami boleh sama-sama berada di dalam berkat dan pertolonganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, kita telah sampai di hari yang ke-22 di bulan April ini. Dan pembacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia fasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk boleh membacakan bagian ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Alkitab Indonesia memberikan judul Dibenarkan oleh Karena Iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Siasiakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujisat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga lah. Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang kita renungkan diawali dengan sebuah sapaan yang menurut saya tidak terlalu lazim. Tidak seperti sapaan-sapaan lainnya. Disebutkan di dalam bagian ini, Paulus menuliskan demikian, Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bagian ini atau mengapa Paulus memulai bagian ini dengan sebuah sapaan yang seperti ini? Saudara sekalian tentunya sapaan yang Paulus sampaikan ini bukan tanpa alasan. Mengapa Paulus mengatakan kepada orang-orang Galatia itu dengan menggunakan istilah bodoh. Saudara memang ini dilatar belakangi oleh satu latar belakang di mana jemaat Galatia yang sudah sempat mengecap kebaikan Injil yang Paulus sampaikan justru mereka masih mau diperhamba oleh pemahaman lama di mana mereka masih mau atau mereka masih ingin hidup di dalam hukum Taurat. yang notabene justru ketika mereka hidup di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, mereka tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk memenuhinya. Dan jika tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi seluruh hukum Taurat, maka tentunya mereka akan menerima hukuman. Dan ujung atau akhir daripada hukuman itu adalah kebinasaan. Saudara ini sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah mereka pahami, mereka sudah mengerti. Bahwa hukum Taurat, ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, di bawah kuasa hukum Taurat, jika seseorang tidak bisa dengan sempurna memenuhi hukum Taurat, mereka akan menerima hukuman. Dan hukuman yang berat daripada itu adalah kebinasaan. Berbeda dengan apa yang mereka sudah dengarkan dari pemberitaan Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahwa iman di dalam Yesus Kristus akan membawa mereka kepada kehidupan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus inilah yang melatar belakangi. Mengapa di bagian awal dari pasal 3 ayat yang pertama, kalimat pertama, Paulus mengungkapkan dengan ungkapan sapaan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, mengapa demikian? Karena jemaat Galatia rupanya mereka masih hidup di dalam kenyamanan mereka. Mereka sudah begitu nyaman dengan kehidupan di dalam hukum Taurat. Saya tidak tahu apa yang mungkin menjadi kenyamanan di antara banyaknya orang ketika mereka hidup di dalam hukum Taurat. Boleh jadi dengan kehidupan hukum Taurat yang mereka jalani, mereka mendapatkan ketenangan-ketenangan palsu. Mereka mendapatkan kenyamanan-kenyamanan palsu. Mereka mendapatkan satu kebenaran-kebenaran palsu. Dimana ketika mereka sudah memenuhi hukum ini, hukum itu, mereka merasa bahwa mereka sudah sebagai seorang yang rohani. Mereka sebagai seorang yang memiliki kehidupan spiritual yang benar. Mereka sudah berani mungkin menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak membandingkan diri dengan orang lain lebih baik ketika mereka sudah bisa menjalani hukum-hukum Taurat yang ada. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur bahwa hukum Taurat yang mereka jalani tidaklah sesempurna tidaklah sesempurna yang bisa mereka jalankan. Sudah sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sejenak memikirkan mengapa mereka lebih cenderung untuk kembali kepada hukum Taurat ketimbang mereka hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang menghidupkan. kehidupkan. Sudah sekalian mereka sekali lagi sudah terbentuk sedemikian rupa satu bentuk kenyamanan dalam diri mereka. Sehingga mereka sudah memilih sudah lebih baik memilih untuk hidup dalam kehidupan mereka yang lama. Mereka sudah nyaman, mereka sudah enak, mereka tidak mau lagi pada sesuatu yang baru. Sekalipun sesuatu yang baru itu sesungguhnya memiliki kebenaran yang kuat dibandingkan sebelumnya. Sudah kita lihat bahwa kenyamanan bukanlah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencermati, ini justru bisa membahayakan kita. Tidak salah orang hidup untuk nyaman, tetapi kita perlu hati-hati bahwa seringkali kenyamanan menjebak kita untuk tidak lagi memiliki kepekaan. dengan kenyamanan dengan kenyamanan yang kita sudah alami, kita sudah tidak lagi membutuhkan apa-apa. Bahkan sesuatu yang benar sekalipun mungkin kita akan singkirkan. Bahkan bukan mungkin, tapi memang kita akan singkirkan. Karena yang datang yang benar itu boleh jadi akan mengusik kenyamanan kita. dan kita tidak lagi rela kenyamanan kita itu terampas. Oleh sebab itu sekalipun yang datang adalah kebenaran yang sesungguhnya kita menolaknya, kita berani untuk menolaknya. Sudara kita perlu sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Kenyamanan memang bukan sesuatu yang salah. Kita berhak untuk hidup di dalam kenyamanan. Tapi Bapak-Ibu sekalian dalam kenyamanan kita perlu berhati-hati agar kita tidak terjebak kepada kesalahan demi kesalahan. Kita tetap punya kepekaan. Kita tetap punya sensitivitas. Kita mau untuk ditegur, kita mau dievaluasi, kita mau dikoreksi. Kalau kenyamanan itu sudah mengikat dan membelit kita sedemikian rupa sehingga kebenaran sekalipun tidak lagi bisa mengkoreksi kita, maka kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari bagian firman Tuhan ini mari kita belajar biarlah kita terus boleh menyandarkan diri kita kepada Kristus supaya dalam kehidupan kita kita tetap memiliki kepekaan, kita memiliki keinginan yang kuat untuk tetap diproses dari waktu ke waktu dibentuk dari waktu ke waktu sehingga kita makin hari makin sempurna makin hari makin serupa dengan Kristus Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua kiranya Tuhan memberkati Amin Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormatmu cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku Tuhan 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 ku mau menyenangkanmu menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormatmu Cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Terima kasih telah menonton!